Intro Bingung sih, pengen join tapi takut ganggu waktu kuliah Kalau gak join Wah siswa yang aktif organisasi memang punya tantangan tersendiri Di satu sisi kita punya tanggung jawab akademik kayak tugas kuliah, ujian, belum lagi kalau presentasi Di sisi lain ada tanggung jawab organisasi yang gak kalah penting Kayak rapat, bikin event, dan broker lain Nah disinilah time management atau manajemen waktu menjadi sangat penting Kenapa sih manajemen waktu penting? Dengan manajemen waktu yang baik, kita bisa meningkatkan produktivitas, menghindari burn out, dan melatih kedisiplinan Terus gimana sih cara manajemen waktu buat mahasiswa yang mau join organisasi? Yuk kita bahas! Yang pertama ada metode Eisenhower Matrix Diagram ini terdiri dari 4 bagian Dengan diagram ini kita bisa memilah mana yang harus dikerjakan lebih dulu dan mana yang bisa ditunda Dengan demikian teman sebelas bisa mengerjakan tugas tanpa terburu-buru Tips yang kedua Buatlah jadwal harian dan mingguan dengan rapi Tulis kapan kamu punya jadwal kuliah, kapan akan mengerjakan tugas, kapan harus rapat, dan kapan harus istirahat Jadwal yang teratur bikin kamu jadi lebih disiplin dan gak gampang lupa Yang ketiga, menggunakan teknik pomodoro Teknik ini cocok banget buat kita yang sering kehilangan fokus saat nugas atau pas belajar Caranya kita setting timer selama 25 menit untuk fokus, setting 5 menit untuk istirahat, dan ulangi step yang sama Cara ini bikin kita tetap produktif tanpa merasa cepat lelah Tips yang terakhir Luangkan waktu untuk istirahat Jadikan istirahat sebagai prioritas agar kamu gak stress dan burn out Buat jadwal untuk sekedar santai, nonton film, atau melakukan hal-hal yang kamu suka Nah itu tadi beberapa tips untuk teman sebelas tentang cara membagi waktu antara aktif organisasi dan perkuliahan Hal yang terpenting adalah tetap menjaga kesehatan dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambil Sekian College Life episode kali ini Sampai jumpa di episode selanjutnya See ya! Sampai jumpa di episode selanjutnya Terima kasih.